Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di video saya Hari ini saya akan share Feeling kanan dan kiri ketika mundur Ada 3 cermin yang bisa kita gunakan Untuk feeling tersebut Atau untuk mengetahui bagian belakang Yang pertama adalah bagian sebelah kanan Ini ada spion Kita dapat melihat tepi Bodi mobil kita Bagian sebelah kanan Lalu ada bagian sebelah kiri Ini untuk melihat Posisi bodi mobil kita Di sebelah kiri Lalu kita ada juga sini cermin Bagian tengah Ini dapat melihat posisi tengah Bagian dari mobil kita Oke langsung saja kita praktek Sekarang saya berada di garasi rumah Masih di rumah ya Ini ada jalanan Ada jalanan Kita akan melewati jalanan ini Tetapi dengan mundur Kita ikuti terus jalanan ini Sampai ke persimpangan di bagian belakang Itu ada persimpangan Ke sebelah kanan dan kiri Langsung saja kita mundur Oh ya Tidak perlu digas ya Kalau posisinya Jalan datar Hanya lepas kopling saja Lepas handbrake Kita jalan disini Lepas kopling saja Tidak perlu digas ya Kita akan berbelok ke sebelah kanan Oke balas Ya terlihat ya Bodi mobil saya rapat dengan sebelah kanan Dapat terlihat dari spion Oke Dapat terlihat dari spion Bahwa posisi bodi mobil saya Dekat sekali dengan sebelah kanan Ini jaraknya Kalau saya perkirakan Sekitar 40 cm Atau sekitar 50 cm Sekitaran itulah ya Tetapi kalau kita ingin berbelok ke persimpangan Saran saya Jangan terlalu rapat dengan Tepinya Tetapi beri sedikit space Sekitar 50 cm Seperti ini Ya Ya Oke Sekarang kita berada di persimpangan Karena ini sedikit menanjak Kita bisa menambah sedikit gas Kita akan berbelok ke sebelah kanan Lalu kita Lalu kita sejajarkan bagian belakang mobil kita Dengan Tepi jalanan Sebelah kanan Kalau saya lihat Masih kurang sedikit lagi Ya Oke Sudah sejajar Tinggal kita putar Setir ini ke sebelah kanan Mentok Tetapi dengan Pergerakan Maju atau mundur Maksudnya Harus ada dengan pergerakan Baru boleh putar setir Mencegah terjadinya kerusakan Pada Power steering kita Oke Kita akan putar mentok disini Ya Kita pun berhasil Masuk ke persimpangan ini Dengan cara mundur Ya Oke Mungkin bagi kalian Ah itu sih mudah Karena sebelah kanan Baiklah kita akan coba Ke sebelah kiri Oke kita akan coba Mengaplikasikan kembali Ke sebelah kiri Kita akan mundur Dari sebelah sana Kita akan berjalan mundur Lalu kita akan Masuk ke garasi rumah saya Ketempat yang tadi Oke kita sebelumnya Akan masuk dulu ke sini Sebelah kiri Ya Kita akan mundur disini Dengan patokan Dengan patokan Ke sebelah kiri Ya oke Kita akan mengandalkan Sebelah kiri Sebelumnya Saya akan mengandalkan Ke sebelah kanan dulu Karena kita akan berbelok disini Bentar Ada mbak-mbak mau lewat Ya oke Kita akan berbelok Ke sebelah kiri Kita akan berbelok lagi disini Perhatikan Spion sebelah kiri Kita akan menyusuri Jalan ini Menggunakan Spion sebelah kiri Kita akan berjalan Di tepi Terlihat disini Bodi mobil saya Dekat dengan tepi jalan Kalau prediksi saya ini Sekitar Berapa senti ya Sekitar Tiga puluhan senti Dari tepi jalan Kita akan berjalan terus Mundur Ya Perhatikan Feelingnya Hanya melihat spion Dan melihat ini Kaca di bagian tengah Kita dapat melihat Ada apa di belakang kita Kita dapat lihat disini Situasinya kosong Karena memang ini Pemukiman warga Yang tidak seberapa padat Untuk gang rumah saya Oke Terus Ya Ya Berjalan dengan baik ya Kita akan masuk Kembali kesini Mundur kembali Mundur Oke Ini sebenarnya Belum rapat ya Kita masih bisa mundur lagi Kita akan mundur lagi Sedikit Sampai Sampai sensor saya Berbunyi panjang Itu artinya Jaraknya sudah sekitar Setengah meter Dari bagian belakang Mundur terus Oke Sudah rapat dengan bagian belakang Kita menggunakan Ketiga kaca ini saja Untuk feeling di bagian belakang Mungkin segitu saja Yang bisa saya share hari ini Semoga menambah wawasan kita bersama Kalau ada sesuatu yang kurang Dari ucapan saya Kalian boleh tambahkan pada kolom komentar Dengan bahasa yang sopan Santun Supaya menjadi pelajaran Untuk teman-teman kita Di luar sana Yang baru belajar Menggunakan mobil Sekian dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!